Hai semuanya, Assalamualaikum Kembali lagi di Youtube channel Yuni Yuni Nah di video kali ini aku mau membuat Dadar gulung isi unti kelapa Yang sangat enak banget Dan ini tidak kalah sama yang kita beli Di toko-toko kue loh teman-teman Nah bagi kalian Yang pengen bikin juga di rumah Tonton dulu videonya sampai selesai ya Terima kasih Dan sekarang kita akan bikin unti kelapanya dulu ya Untuk bahannya disini Ada 300 gram kelapa parut Setengah sendok teh garam 50 gram gula pasir 150 gram gula merah 100 ml air Dan ada 1 lembar daun pandan Yang sudah kita potong-potong seperti ini Oke lanjut Sekarang kita siapkan panci Atau teflon Masukkan gula pasir Garam Gula merah Daun pandan Dan juga airnya ya teman-teman Selanjutnya ini kita masak Sampai dia mendidih Sampai gula merahnya larut Dan setelah mendidih seperti ini Dan seluruh gula merahnya larut Selanjutnya akan kita matikan apinya Lalu aku ambil daun pandannya ya teman-teman Nanti kita gunakan lagi Dan disini kita masukkan kelapa parut Dan untuk gula merah yang sudah kita larutkan tadi Selanjutnya kita saring terlebih dahulu ya teman-teman Karena biasanya ada ampasnya gitu Selanjutnya ini kita masak di atas kompor Menggunakan api kecil saja Sambil terus kita aduk seperti ini Kita masak sampai dia mateng Sampai air gulanya menyusut Nah ini sudah cukup mateng Dan juga airnya sudah menyusut ya Sudah kering Ini kita matikan Lalu kita sisihkan terlebih dahulu Bahan selanjutnya disini ada 250 gram tepung terigu 20 gram tepung ganji Atau tepung tapioca Satu bungkus santan instan Ini beratnya 65 gram Setengah sendok teh garam 600 ml air Dan ada satu butir telur Sekarang kita siapkan mangkuk yang lebih besar Lalu akan kita kocok telurnya terlebih dahulu Kita kocok lepas seperti ini Dan kalau sudah sekarang akan kita masukkan tepung terigunya Dan juga tepung kanjinya Masukkan juga setengah sodok teh garam 65 gram santan Kemudian ini kita aduk-aduk Sambil kita masukkan airnya sedikit demi sedikit Kita aduk sampai seluruh bahan tercampur rata Kemudian disini aku tambahkan pasta pandan secukupnya Kemudian kita campurkan rata Kita aduk-aduk seperti ini Sampai kita yakin Kalau tidak ada bahan atau tepung yang masih bergerindil Atau supaya lebih yakin Ini boleh kita sehari ya teman-teman Pastikan seluruhnya tercampur rata Kayak gini Oke sekarang kita panaskan teflon Lalu kita ambil 1 sendok sayur adonan Selanjutnya kita ratakan Kayak gini Selanjutnya ini kita masak Menggunakan api kecil ya teman-teman Kita masak sampai dia matang Nah kalau dia sudah matang Akan seperti ini Dia tidak lengke Dan bisa kita goyang-goyangkan kayak gini Dan sekarang kita angkat terlebih dahulu Kita lakukan sampai seluruh adonannya habis ya Dan ini sudah selesai Kita cetak semuanya Untuk hasilnya cantik banget Dia lentur Tidak mudah sobek Sekarang kita isi Dengan untik kelapa secukupnya Kemudian kita lipat kayak gini Samping kanan kirinya Juga kita lipat Dan selanjutnya kita gulung Dan jadi deh Gampang banget kan ya teman-teman Cara menggulungnya Dan ini kita lakukan Sampai seluruhnya selesai Dan ini dia Dadar gulung Isi untik kelapa kita Sudah jadi Hasilnya sangat cantik banget Dan untuk rasanya Juga enak sekali Ini beneran gak kalah Sama pas kita beli Di tuku kue Ataupun di tempat jualan Jajanan pasar ya teman-teman Beneran enak banget Rasanya legit sekali Oke selamat mencoba ya Untuk kalian semuanya Semoga berhasil Dan semoga resep kali ini Bermanfaat Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa Di video berikutnya Wassalamualaikum Terima kasih sudah menonton